Pekerjaan harian lepas atau burun harian lepas ini sering sekali disebelikan oleh pengusaha dalam hal memberikan upah, jam kerja dan juga volume pekerjaannya. Nah teman-teman pekerja harian lepas ini adalah merupakan pekerja yang melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal, waktu, volume pekerjaan dan juga upahnya teman-teman. Nah teman-teman banyak yang bertanya bagaimana perjanjian harian lepas atau buruh harian lepas ketika bekerja di perusahaan. Nah teman-teman sebagaimana keputusan menteri nomor 100 tahun 2004 perjanjian kerjaan lepas itu adalah termasuk di dalam waktu tertentu. Nah makanya saya tadi jelaskan bahwa pekerjaan harian lepas adalah pekerja yang melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal, jam kerjanya, volume pekerjaan dan juga upahnya. Nah teman-teman apakah gaji pekerja harian lepas ini sesuai dengan gaji atau sama dengan gaji karyawan tetap yang pastinya berbeda teman-teman. Akan tetapi di dalam aturan terkait dengan pengupahannya itu peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021, upah bagi pekerja harian lepas atau buruh harian lepas tidak boleh lebih rendah dari upah minimum yang sudah ditetapkan oleh atau melalui peraturan daerah. Contohnya melalui keputusan gubernur atau UMK atau UMP yang berlaku di setiap daerah. Nah jadi ketika teman-teman buruh atau pekerjaan harian lepas digaji lebih rendah dari upah minimum maka pastinya pengusahaan sudah melanggar aturannya sebagaimana yang sudah diamanatkan di dalam peraturan pemerintahan nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Nah berikutnya ketika pengusahaan ini melakukan atau melanggar terkait dengan PP, apakah ada aturan lain lagi? Nah aturan lain-lainnya teman-teman sebenarnya di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan sudah diatur ya. Tetapi dengan adanya ya Undang-Undang Ketenagakerjaan yang sekarang adalah berlakunya adalah PERPUB Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam pasal 81 bahwa pengusaha itu dilarang memberikan gaji rendah lebih rendah dari upah minimum. Teman-teman itu digaji dalam sebulan itu dihitung apakah 25 hari dalam sebulan atau 21 hari dalam sebulan. Jadi gajinya itu harus disesuaikan enggak boleh lebih kecil dari upah minimum. Jadi begitu teman-teman semoga bermanfaat video ini sampai jumpa kembali.